Dendam sejagat jilid 25. Kusau Hiap, kau, kau sudah menjadi sehat walafiat kembali? Apakah kita sedang berjumpa dalam malam impianku si Hang menghela nafas sedih? Saudara Ho, walaupun kita masih berada dalam dunia, tapi apa bedanya antara kenyataan dengan impian? Mendadak terdengar si Hang kek haoi menjerit kaget, kusau Hiap, bagaimana keadaan nona Im? Apakah dia, dia telah tewas? Rupanya setelah mendengar perkataan ku si Hang yang amat nimilukan hati itu, apalagi setelah dilihatnya Im Nyan Chu yang berada dalam pelukannya sama sekali tak berkutik, bahkan dengusa nafasnya pun tak kedengaran lagi, mereka telah mengira Im Nyan Chu sudah meninggal dunia. Ketika ku si Hang mendengar perkataan tersebut, dia nampak semakin sedih. Jawabnya dengan suara yang memilukan hati, dia belum mati, tapi tidak lama lagi jiwanya akan meninggalkan dunia ini. Ketika berbicara sampai di situ, ku si Hang tidak dapat menahan rasa sedihnya lagi, dua teitik air mati segera jatuh berlingang membasai pipinya. Dengan perasaan gelisah pelek Jiu Heng Tian berseru, ku si Hang, kenapa dengan nona Im, apakah dia sudah kena dihantam oleh manusia Lakna? Ia telah dicelakai oleh pedang ular perak Jiu Heng Tian, dicekoki sebuah obat beracun, ku si Hang, racun apakah itu? Apakah tiada obat penawar yang bisa memunahkan racun itu? Tanya si Hang Kek Hogi dengan cemas. Ku si Hang manggut-manggut, jawabnya amat sedih. Yee, memang sejenis obat beracun yang sudah tiada obat penawarnya lagi di dunia ini pasti ada, pasti ada buru-buru pet setiap racun yang ada di dunia ini penawarnya, hanya bedanya dalam tertolongnya atau terlambat diselamatkan. Lek JTU HOKian berseru sudah pasti ada obat hawa KTU saja, cepatnya. Si Hang Kek Hogi turut berkata lagi, ku saw hiap, bukankah kau sudah terkena pukulan beracun Hoakut Jan Hun Im Keng dari Bansia Gauju? Biasanya barang siapa terkena pukulan beracun yang jahat itu, tipis harapan untuk hidup terus, tapi kenyataannya bukankah kau pun tertolong mendengar perkataan tersebut? Buru-buruku si Hang bertanya, saudara Ho, tahukah kalian siapa yang telah menyelamatkan diriku itu? Tanda tanya pertanyaan mana segera mi buat Kang Lai M Siang Hau utertegun, kemudian pikirnya adalah em hati, aneh? Masa dia tidak tahu siapa yang telah menyelamatkan jiwanya? Atau mungkin bukan dia? Ah-ah-ah betul, kalau begitu dia tak ingin diketahui jejaknya olehnya, maka setelah berhasil menyelamatkan jiwanya, ia pun berlalu berpikir sampai di situ. Kang Lai M Siang Hau segera saling berpandangan sekejap, sementara keempat buah sorot matanya masing-masing mi mancarkan sinar matu bertanya, seakan-akan mereka hendak berkata, perlukah untuk memperlihatkan surat yang ditinggalkan manusia berkerudung itu kepada anak-anak muda tersebut? Mendadak Tian Kun T.E. Chiang Hong Teng Lun berjalan mendekat, kemudian ujarnya sambil tertawa nyaring, Kang Lai M Siang Hau, apakah kalian hendak berangkat ke lembah Ye U Cui Kok? Terima kasih banyak atas bantuanmu semala em kata Sian Hong Kek Hau Gi cepat, berhubung kami berdua sedang sibuk, mencari Nona Im Nyan Chu dan Ku Siang Hau Hiap, hingga kini belum berangkat ke lembah Ye U Cui Kok, tahukah kalian mengapa lohu berangkat ke lembah Ye U Cui Kok? Mengajak. Kalian. Berdua. Kami berdua tidak tahu, harap Chiang Pua Mim beri petunjuk kepada kami, bukankah kalian berdua Mim punya Ye Jim Sim Siaw Kya M? Tanya Hong Teng Lun tiba. Sian Hong Kek segera menjerit kaget. Ah 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 ah, jadi Chiang Pua adalah anggota Hiat Mobun teriaknya. Benar, lohu tak lebih hanya seorang anggota Hiat Mobun yang bergabung lebih duluan daripada kalian, sekarang sedang mendapat perintah dari buncu untuk menyelidiki organisasi dalam perkumpulan Bansia Kau, harap Chiang Pua Sudimi beritahukan, siapa nama aslimu pintasian Hong Kek Hau Gi dengan girang. Lohu adalah si pukulan langit dan bumi Kong Teng Lun. Ah 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 ah, kau, kau adalah pukulan langit dan bumi Kong Teng Lun. Tai Hiap mendadak terdengarku si Hong mendengus dingin dengan nada sinis, kemudian tegurnya, Kang La M. Siang Haung, rupanya kalian juga anggota dari perguruan Hiat Mobun. Benar, benar, benar jawab pelek Chiuhokian dengan cepat. Ku Syau Hiap, kami dua bersaudara adalah anggota Hiat Mobun, buncu kami memiliki ilmu silat yang sangat tinggi apalagi dia, belum habis diami muji-muji kehebatan Hiat Mobun. Cu mendadakku si Hong sudah mendengarkan kepalanya sambil tertawa nyaring. Di balik suara tertawanya itu kedengaran penuh dengan rasa sedih, perih dan mengenaskan. Sian Hong Kek Hau Gi benar-benar tidak habis mengerti apa sebabnya ku si Hong seperti tidak begitu senang mendengar persoalan tentang buncunya. Buru dia berkata, Ku Syau Hiap, mengapa kau ku si Hong berhenti tertawa? Lalu Min jawab dingin, dua bersaudara Rho, banyak tertima kasih atas budi kebaikanmu di waktu-waktu lalu yang sempat merawat diriku. Budi kebaikan ini sudah pasti akan ku bayar di kemudian hari, sekarang aku hendak kami mohon diri lebih dahulu. Selesai berkata, dia lantas mimbo pengim yang cukedala embo pengannya dan siap berlalu dari sana. Buru-buru pelek Jio Ho Tian berseru, Ku Syau Hiap, harap kau jangan pergi dulu, Siaw te ingin menanyakan sesuatu hal lebih dulu kepadamu. Pelan-pelan ku si Hong mim balikan tubuhnya, lalu berkata dengan suara dingin. Saudara Rho, kau hendak bertanya apa? Cepat katakan, aku orang Shikuteidak mim punya banyak waktu senggang untuk berbicara, Ku Syau Hiap, tahukah kau siapa yang telah menyelamatkan selembar jiwamu? Bukankah tadi aku sudah menanyakan persoalan ini kepada kalian, orang yang telah menolong jiwamu itu tak lain adalah Hiat Mou Buncu, yakni manusia berkerudung warna-warni itu, ucapan tersebut segera membuat Ku Syihang menjadi tertegun, tapi sesaat kemudian katanya sambil tertawa dingin, Budi pertolongannya pasti akan kubalas di kemudian hari rupanya dalam hati Ku Syihang telah tertanam suatu pendapat kalau manusia berkerudung warna-warni itu sebenarnya adalah manusia munafik yang berpura-pura sok mulia dan bijaksana. Seperti diketahui, sewaktu masih berada di dalam gedung yang terpencil lagi di selimuti misterius itu, dia pernah dibikin mendongkol hatinya oleh perkataan-perkataan K.H.O.I.T.K.I., kemudian dia pun merasakan pula suasana serba rahasia yang diperlihatkan penolongnya itu selama ini. Semuanya itu segera mendatangkan suatu perasaan yang amat tidak leluasa baginya, otomatis dia pun menaruh kesan kurang baik terhadap manusia berkerudung itu. Kemudian, pada malam ini dia telah berjumpa dengan Tian Kun T.H. Yang Hong Teng Lun, ucapan jagoan tua yang kelewat mengunggulkan majikannya itu kontan saja membangkitkan rasa mendongkol di dalam hatinya. Apalagi setelah diketahui sekarang bahwa manusia berkerudung yang misterius itulah yang telah menyelamatkan jiwanya, suatu kobaran api amarah yang tak diketahui dari mana munculnya dengan cepat mim bakar seluruh tubuhnya. P.H.O.I.T.K.I.T.K.I. berkata lagi, buncu kami tidak akan menerima pembalasan budimu itu, tapi siau tetau antara buncu kami dengan dirimu sudah pasti mim punya suatu hubungan yang luar biasa. Ketika Tian Kun T.H. Yang Hong Teng Lun mendengar Hokian mengatakan kalau antara ku si hang dan buncu mereka mim punya hubungan yang luar biasa, dengan gusar dia segera menegur, Hokian, apa yang telah kau katakan? Belum lagi menjadi anggota perguruan, besar betulnya limu untuk mengatakan HL yang bukan-bukan, siapa bilang kalau buncu kita mim punya hubungan dengan orang lain Kong Tai Hiap, Keadaan yang sesungguhnya masih belum kami ketahui secara jelas. Ucap P.H.I.T.K.I.T.K.I.T.K.I.T.K.I., Apa yang kami ujarkan hanya merupakan suatu dugaan dan ku saw hiap sendirilah yang akan mim buktikan akan hal ini, Tian Kun Te E Ching Hong Teng Lun tertawa dingin He eh, he eh, he eh Kang Lam Siang Hou, siapakah yang menjadi sponsor kalian untuk memasuki perguruan kami ini Hiat Mubun tidak membutuhkan manusia yang tak setia terhadap buncunya Maca M begitu Kembali Pak Lui Ju Hao Okiaan tertawa Sastrawan berbaju perlenteho Asyong Silo Chiampue yang merupakan sponsor kami Dan lagi kami pun sama sekali tidak kami mempunyai niat untuk teidak setia kepada buncu Ketika Ku Si Hang mendengar nama Jin Si Yusu, sastrawan berbaju perlenteh Disinggung, paras mukanya segera berubah, segera seruria dengan terkejut Apa jadi sastrawan berpakaian perlenteho Asyong Silo Chiampue juga telah bergabung dengan Hiat Mubun Dia benar-benar merasa terperanjat sekali setelah sastrawan berpakaian perlenteh yang sejak tiga puluhan tahun berselang sudah Termas hurdala M Dunia Persilatan pun telah bergabung di bawah komando manusia berkerudung tersebut Bagaimana mungkin dia tak kaget setelah mengetahui akan hal ini sekarang Ku Si Hang telah mempunyai semacam pandangan yang lain lagi terhadap manusia berkerudung tersebut Tentu saja pandangan mana menyangkut kemampuan orang tersebut untuk mengendalikan begitu banyak jago lihai Sambil tertawa, Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun berkata Bukan hanya sastrawan berbaju perlenteh saja yang telah bergabung dengan Hiat Mubun Bahkan keempat gembong iblis dari pulau Teng Hei Chu pun sudah menjadi anggota perguruan kami Hong Teng Lun Dengan suara dingin Ku Si Hang segera berkata Sebenarnya aku orang Siku sangat menghormati dirimu Tapi tak ku sangka kalau kau adalah seorang manusia yang pandai menjilat pantat HMMM Bila ada kesempatan, aku orang Siku tentu akan menantang buncu dari Hiat Mubun kalian itu untuk bertarung Aku ingin tahu manusia berkepala tiga berlengan naem apakah dia itu Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun menjadi naik pitaan sesudah mendengar ucapan itu Dia pun berteriak keras Ku Si Hong, pada mulanya lohu masih mengira kau adalah seorang pendekar besar yang mempunyai maksud luhur Rupanya kau pun tak lebih cuma seorang manusia latah HMMM Dengan mengandalkan ilmu silatmu itu untuk menangkan lohu saja sudah sukar Masih berani berbicara besar untuk bertarung bitmi lawan buncut kami Pek, Louis Jiu Hokian kuatir kalau pembicaraan yang semakin meruncing bisa mengakibatkan bentroknya dua orang jago tersebut Buru-buru dia menengahi Ku Sau Hiap, buncu kami mempunyai hubungan yang luar biasa dengan dirimu Aku orang Siku tidak kenal dengannya Kalian tak usah banyak berbicara lagi tukasku Si Hong dengan suara dingin Ku Sau Hiap, entah selama hidupumu berapa orang perempuan yang pernah kau kenali Siapakah di antara mereka yang paling akrab denganmu titik Ku Si Hong salah menyangka kalau lawan sedang mengejeknya Sambil tertawa dingin segera sahutnya Satu laksa orang, mau apa kau? Jumlah ini tidak akan terlalu banyak Tidak bukan mendadak yang mindong akan kepalanya Lalu mim perdengarkan suara tertawa panjang yang amat menusuk pendengaran Tanpa menyapa atau berbicara lebih jauh lagi Dia mim bopong tubuh im nyancu dan segera berlalu dari situ Buru-buru Pek, Louis Jiu Hokian berseru Ku Sau Hiap, ku Sau Hiap Harap kau tunggu sebentar lagi Aku orang Si Ho ada suatu benda yang hendak ku serahkan kepadamu Tapi Ku Si Hong sudah tidak mim perdulikan mereka lagi Tanpa berpaling dia meneruskan perjalanannya Dalam waktu singkat dia sudah berada lima enak em kaki jauhnya dari tempat semula Pada saat itulah Mendadak di tengah keheningan malah em yang menceka em seluruh jagad Berkumandang suara genta yang dibunyikan bertalu-talu Ting, taang, tinggek, taang Suara genta itu munculnya amat mendadak sekali Dan segera mim belah keheningan yang menceka em di sekeliling tempat itu Bunyi genta itu secara beruntun berkumandang sampai puluhan kali banyaknya Suara yang nyaring mengalur di seluruh angkasa Mim buat sekesuatu yang semerulah uning Kini diceka em oleh keadaan yang benar-benar mengerikan sekali Begitu mendengar suara genta itu Paras muka Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun berubah hebat Cepat-cepat serunya kepada Kang La M. Siang Hao Buncu kami sudah berada di lembah Ye Ucuwi Kok Dan mengeluarkan perintah bahaya untuk mengumpulkan sepuluh jago hiat mo bun Mari kita segera berangkat ke sana sembari berkata dia sudah melejit ke tengah udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Ketika Ku Si Hang mendengar suara genta tersebut Dengan perasaan tercengang dia pun menghentikan gerakan tubuhnya tanpa terasa Pada saat itulah Kang La M. Siang Hao sudah lewat di sisi tubuhnya Mendadak Pak Louis Jiu Hokian menyerahkan secari kertas kepada Ku Si Hang sambil berkata Ku Sau Hiap, surat ini ditinggalkan kepada Nona Im oleh manusia berkerudung tersebut sewaktu menolong dirimu Setelah kau Mim baca isi surat tersebut dan dipikir sebentar Bisa jadi kau akan segera mengenali siapakah dia Untuk penyakit yang diderita oleh Nona Im sekarang Kemungkinan besar hanya manusia berkerudung itu yang dapat menolongnya Tak ada salahnya bila kau pergi mencarinya Kami dua bersaudara sudah menjadi anggota hiat mo bun Sekarang buncu ada perintah untuk mengumpulkan kami Untuk sementara kami akan berpisah dulu sa MPAI di sini Sampai jumpa lagi lain kesempatan Selesai berkata, Kang Lam Siang Hou segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing Dan mengikuti di belakang Tian Kun Te E Chiang Hong Teng Lun untuk berlalu dari situ Dalaem waktu singkat mereka sudah lenyap di balik kegelapan sana Malayan sudah semakin kelaem Bintang bertaburan di angkasa mim biaskan cahaya yang redup Rembulan tergantung pula di awang-awang dan memancarkan cahaya biru yang lembut Waktu itu, kentongan pertama baru saja menjelang tiba Sambil berdiri tegak, Ku Si Hang mim buka kertas itu dan segera mim baca isinya Adik Im Nyan Chu, racun hao ukut Yan Hun Im Keng yang diderita olehnya besok akan segera hilang Dan kesehatannya akan pulih kembali seperti sedia kalah Selain sembuh dia pun akan berubah menjadi seorang jagoan yang gagah bagaikan naga dan harimau Aku tahu dia amat berterima kasih kepamu, dia mencintamu Aku harap kau pun dapat mencintainya dan mimili haranya Agar hatinya yang terluka bisa mimper oleh sedikit kehangatan dan hiburan Aku harap surat ini jangan sampai kau bocorkan kepadanya Jangan biarkan dia tahu tentang hal ini Sebab hal tersetut bisa jadi akan mencelakainya dan diriku Seorang manusia bernasib jelek yang berada di ujung langit Moga-moga kalian bahagia selalu selesai mim baca isi surat tersebut Leng Hun Ko Aisen Ku So Hong segera berdiri mematung Bagaikan sedang mengigau saja gumamnya Siapakah dia siapakah dia dengan cepat dia melamun kembali ke dalam Kenangannya belasan tahun berselang Berbagai pikiran seperti gulungan lombaka di tengah samudera Minerpa dan menerjang lewat tiada hentinya Dari balik nada surat tersebut Bukankah dengan jelas terpetik suatu ungkapan perasaan cinta Yang mendalam sekali perempuan itu tidak cemburu, tidak iri Melainkan dalaem hatinya justru menyimpan suatu kepedihan Suatu penyesalan yang amat mendalaem Siapakah dia? Dekat teki tersebut serasa menusuk benaknya Akan tetapi ia tak mampu menjawab Suara dari peklui jiw hokian seolah-olah berkumandang kembali di sisi telinganya Kusau hiap, dalam hidupmu beberapa orang perempuan yang kau kenal? Perempuan manakah yang mempunyai hubungan paling akrab Dengan muin yang cu, him ji im, keng cin sin Ketika berpikir sampai daya situ Kusibong minjerit kaget A-a-a-a diakah Mungkinkah keng cin sin? Mungkinkah keng cin sin yang telah mati? Apakah dia masih hidup? Mungkinkah dia masih hidup tanpa terasa Kusihang terbayang kembali kenangannya pada setahun berselang? Peristiwa tragis yang dialaminya adalah M Istana Hawanan Mokiong di Laut Laemhe Di sisi telinganya seakan-akan berkumandang lagi suara jeritan lengking yang menyayatkan hati dan mimilukan hati dari gadis tersebut Engkohong, cepat lari, sampai di ala embakapun adik sinmu selamanya tetap mencintaimu Kau cepat lari, menyusul jeritan itu berkumandang pula suara jeritan yang mimilukan hati, suara jeritan orang yang mendekati saat ajalnya Engkohong, adik sin akan-akan berangkat selangkah lebih dulu Kau, tiba-tiba jeritan tersebut berhenti sampai di tengah jalan Adik sin kau, kau tak akan mati, kau tak mungkin mati, tian tak akan menyuruh kau mati Berpikir sampai di situ, dengan suara yang keras Kusihang berteriak keras Benar, dia pastilah adik sin Sudah pasti benar, dia mengalihkan kembali sorot matanya ke atas kertas surat itu Dan sepatah demi sepatah kata dibaca kembali Ketika terbaca sampai manusia bernasib jelek dari ujung langit Dia menjerit sedih, butiran air mati jatuh bercucuran dengan derasnya imbasai pakaian yang dikenakan imbian cu Keng cinsin, adalah kekasih hatinya yang paling berkesan dalam benaknya Kekasih pertamanya yang tak pernah akan terlupakan olehnya Apalagi pada waktu itu hatinya baru saja terluka Begitu mimilukan hati Dia merasa keng cinsin yang begitu anggun, begitu cantik Benar-benar mimpesonakan hati Begitu mendala em mim bekas dalam benaknya Biar langit ambruk, biar samudera mengering Dia tak akan pernah milupakan cintbanya kepada gagas tersebut Kainiku sihang merasa seakan-akan mendengar suaranya Seakan-akan menyaksikan bayangan tubuhnya Seakan-akan mengendus bau perawannya yang harum dan aneh Dia mimiluk tubuh im nyancu kencang-kencang Lamunannya dia mengira dia adalah keng cinsin Dala em, aaa i, keng cinsin benar-benar telah menempati hampir seluruh bagian tubuhnya Ye aaa, sampai matiku sihang tetap mencintainya dan bisa sampai melakukan senggama dengan hem jiim Bukankah hal itu pun disebabkan dia salah menganggap dia sebagai keng cinsin? Pelan-pelan ku sihang menjadi sadar kembali Ketika dia mengenali gadis yang berada dalam em pelukannya adalah im nyancu Hatinya terjerumus kembali dalam em kesedihan yang mendala em Dia teringat pula akan hem jiim yang berada dalam sarang harimau Im nyancu yang berada di ambang pintu kematian dalam em pelukannya Dua orang itu semuanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengannya Kim Ji Im adalah putri tunggal gurunya Bun Ji Kuan Su Him Chi Seng Riwayat hidupnya amat mengenaskan Sedangkan Im nyancu adalah cuan penolongnya Seorang yang sangat mencintai dirinya Kini, sudah ada tiga orang perempuan yang memenuhi benaknya Bagaimana mungkin seorang lelaki bisa memberikan hatinya untuk tiga perempuan? Ku sihang merasakan hatinya mulai mengucurkan darah dan merasakan pikirannya kalut Kalut sekali Mendadak Setitik cahaya kebahagiaan muncul Secara tiba-tiba dari balik matuku sihang Kembali dia berguma em Aku tak akan melepaskan siapapun di antara mereka Aku mencintai mirka semua Tapi mungkinkah harapannya itu bisa terwujud seperti apa yang diharapkan Perjalanan hidup manusia kadangkala harus melalui jalan yang tak rata Seringkali banyak dulinya Banyak bukit yang tinggi dengan batu-batu cadas yang menghadang Kehidupan manusia pun tidak selalu bahagia Tidak selalu berhasil mencapai kepuasan Bahkan sering kekecuaran yang muncul Kesedihan dan kegagalan yang RDI peroleh Aku hendak mencari manusia berkerudung itu Dan menginbuktikan apakah dia benar-benar adalah keng cinsin Berguma em sampai di situ Pelan-pelan dia ke depan menuju kebalik kegelapan Mulai bergerak Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang bentakan yang amat menusup pendengaran Suara berhenti kau ketika mendengar suara bentakan tersebut Perasaanku sihang yang bergolak dan hatinya yang serasa kalut oleh rasaan tadi Seketika itu juga tersapu lenyap hingga tak berbekas Ketika dia membalikan badan dan memandang ke arah mana berasalnya suara bentakan tersebut Dengan cepat pemuda itu berdiri tertegun Kemari kau suara bentakan mimik ikan telinga Yang menggeledek kembali bergema Entah sejak kapan berapa kaki di hadapan ku sihang sekarang telah berdiri seorang perempuan yang berambut panjang warna putih Mukanya cantik seperti kemala dan sama sekali tak nampaknya kerutan Bajunya indah dan halus berwarna biru Barusan ku sihang tertegun karena bentuk wajah perempuan itu aneh sekali Bila dilihat dari rambutnya yang telah beruban Dia seharusnya seorang perempuan tua yang telah lanjut usia Akan tetapi kalau dilihat dari otu wajahnya Justru mirip sekali dengan seorang gadis muda yang baru berusia 20 tahunan Sepasang matanya yang jelini mancarkan cahaya tajam yang sangat menggidikan hati Mim buat dia berwibawa sekali Ketika sorot metu ku sihang saling mim bentur dengan sorot matanya itu Diam dia em dia merasa hatinya bergidik Sebab sorot matanya itu benar-benar kelewat tajam Sehingga mim buat orang tak berani bertatapan buka secara langsung dengannya Ku sihang tahu kalau ilmu silat yang dimiliki perempuan berambut putih itu pasti lihai sekali Padahal dia mana tahu kalau perempuan itu sebenarnya adalah manusia paling aneh yang berilmu silat paling tinggi di dunia saat ini Ku sihang yang berwata angkuh dan tinggi hati Merasa mendongkol sekali karena suara bentakan dan tatapan mata perempuan tersebut Segera tegurnya dingin, siapakah kau? Mengapa kau bersifat begitu angkuh dan tak kabur di hadapanku mendengar teguran mana? Perempuan berambut putih itu nampak seperti agak tertegun Rupanya dia tidak menyangka kalau ku sihang bernyali begitu besar Terdengar perempuan itu mim bentak lagi keras-keras Kau si manusia laknak, sudah berani mengganggu anak gadis orang Suka mim permainkan lagi Lonio akan segera mim binasak sendirimu di saat ini juga mendengar perempuan tersebut Membahasai diri sendiri sebagai Lonio ku sihang merasakan hatinya bergetar keras Tapi dengan wajah gusar dia berseru pula Kau jangan menfitnah orang dengan senaknya sendiri Aku orang si ku adalah seorang lelaki sejati Aku tak akan mim biarkan perempuan semaca Em kau menegur aku dengan semaunya sendiri Dengan cepat perempuan berambut putih itu dipengaruhi oleh keangkuhanku sihang Dia seakan akan teringat kembali dengan peristiwa yang terjadi pada 50 tahun berselang Lelaki yang telah menghancur leburkan hatinya pun Mim punya kegagahan dan watak persis seperti pemuda tersebut Dengan wajah berubah hebat perempuan berambut putih itu segera menegur Siapakah kau? Cepat jawab siapa pula dirimu Mengapa tidak minyebutkan dirimu sendiri lebih dahulu Saking gusaria lalu tubuh perempuan berambut putih itu sampai gemetar keras Diiringi bentakan nyaring tubuhnya menerjang ke Muka, tangan kirinya menyapu ke muka dan mencengkerah empergelangan tanganku sihang Anak muda itu benar-benar merasa terperanjat Dia tak menyangka kalau pihak lawan mimiliki gerakan tubuh yang cepat Sehingga belum lagi ingatan untuk menghindar sempat melintas Persendian tulang tangan kanannya sudah terlanjur di cengkerah em Seketika itu juga dia merasakan separuh tenaga yang berada di tubuh sebelah kanannya lenyap tak berbekas Tapi tangan kirinya masih mimiluk tubuh im nyancu kencang-kencang Kau bersedia untuk menjawab atau tidak bentak perempuan berambut putih itu lagi? Perlu diketahui, ku sihang sudah merupakan jagoan lihai dalam dunia persilatan dewasa ini Dia sama sekali tidak menyangka kalau tangannya bakal kena di cengkeram orang dengan begitu mudah Dari sini dapat diketahui kalau ilmu silat yang dimiliki orang itu benar-benar luar biasa sekali Aku tak akan berbicara, aku tak akan berbicara, mau apa kau bentak ku sihang dengan marah? Perempuan berambut putih itu mengangkat tangan kanannya yang putih lalu menganca em Jika kau tidak berbicara lagi, loniwa akan segera menghajar batok kepala musa MPAI Hancur ku sihang tertawa sedih Ilmu silat yang dimiliki aku orang si ku tak bisa menangkan orang Biar mati pun aku tak akan menyesal Tapi caramu mim maksa orang sungguh mim bikin hati tak puas Mim dengar perkataan itu, perempuan berambut putih tersebut menjadi tertegun Rupanya senyuman sedih yang menghiasi wajah ku sihang sekarang diliputi kekecewaan, kepedihan hati dan kekesalan Sebagai seorang yang pernah merasakan hal tersebut Tentu saja perempuan berambut putih itu dapat menyelami sampai di manakah perasaan orang Mendadak dia merubah nada suaranya menjadi jauh lebih lembut Ujarnya pelan, siapakah tahu? Mengapa kenal dengannya? Kini bagaimanakah keadaannya? Pertanyaan yang diucapkan secara beruntun itu kontan saja mim buat ku sihang menjadi bingung Lantas siapakah perempuan ini? Dalam pada itu perempuan berambut putih itu sudah mengendorkan cengkeramennya pada persendian tulang kanan ku sihang Dengan suara lantang anak muda itu segera menjawab Aku adalah lengbun kuaiseng ku sihang Mengenai dua pertanyaan berikutnya maaf kalau aku tak sanggup mim beri jawaban Begitu mendengar nama si anak muda tersebut Paras muka perempuan berambut putih itu berubah hebat Segera bentaknya keras-keras Kau, kau adalah murid bunji kuansu sewaktu mengucapkan perkataan tersebut Seluruh badannya gemetar keras, seakan-akan hatinya merasa terperanjat sekali Ku sihang menjadi sangat keheranan setelah menyaksikan keadaannya itu Serunya dengan lantang Ya, betul, guruku adalah bunji kuansu hawa napsu mim bunuh yang mengerikan dengan cepat menyelimuti seluruh wajah perempuan berambut putih itu Bentaknya keras-keras, guru musih setan tua itu kini, kini berada di mana? Cepat katakan Ku sihang semakia terperanjat lagi Belum pernah ada orang yang berani mimaki gurunya Lantas siapa perempuan ini? Mengapa wajahnya berubah menjadi begitu mengerikan setelah mengetahui kalau dia adalah murid bunji kuansu? Berpikir sampai di situ, anak muda tersebut mendengus dingin, kemudian katanya dengan suara ketus Siapakah kau? Berani benar mimaki guruku dengan kata-kata begitu tak sopan Perempuan berambut putih itu tahu kalau terhadap manusia macam ku suhang Ia tak boleh bersikap kelewat mendesak, terpaksa tanyanya dengan suara gemetar Apakah gurumu? Gurumu tak pernah menyinggung tentang Lonio, ak-ah-ah Dia tak akan berbuat demikian, dia tak akan berbuat demikian, dia adalah lim laki yang tak punya liang sim Setelah mendengar perkataan itu, ku sihang baru merasa terperanjat, dia segera berseru tertahan Kau, kau, kau adalah guru imnyancu seng simcian li, perempuan suci berhati mulia Hoa soat kun lociampu yaa benar, perempuan berambut putih ini memang seng simcian li hoa soat kun Kekasih bunji kuansu yang diceritakan kakek itu menjelang saat ajalnya Begitu mendengar ku sihang dapat menyebutkan namanya, hal ini mim buktikan kalau bunji kuansu belum melupakan dirinya seng simcian li hoa soat kun Segera terbayang kembali akan kenangan lamanya ku sihang serunya kemudian dengan suara gemetar Kau tahu tentang kejadian masa lampau ku? Sekarang dia berada di mana? Cepat beritahu kepada ku Lonil hendak mencarinya untuk membuat perhitungan pada mulanya ku sihang tidak tahu Siapakah perempuan berambut putih itu? Sekarang dia sudah tahu bahwa orang ini adalah Orang yang dipesan gurunya menjelang saat ajalnya sebagai gurunya yang kedua seng simcian li hoa soat kun Sampai di manakah sedihnya tragedi cinta yang dialami perempuan ini? Ku sihang sudah mi ngetahui dengan jelas Dia menaruh raga simpatik yang mendala em terhadap seng simcian li ini Mi mandang rambut panjangnya yang telah beruban Pemuda itu semakin tahu kalau udala em masa 50 tahun yang panjang ini Entah berapa banyak kesedihan dan kemurungan yang dialaminya Tapi dia pun tahu, perempuan itu pasti belum pernah melupakan gurunya Bisa jadi setiap saat setiap waktu ia masih teringat akan dirinya Tapi kini, gurunya sudah tidak berada dalam em dunia lagi Berpikir sampai di situ, tak dapat dibendung air matuku sihang jatuh percucuran Mi membasai wajahnya, dengan sedih dia berkata Hoa lo ciam pual, guruku telah meninggalkan dunia ini Sejak setahun berselang berita ini disambut oleh seng simci yang li hoa soat kun Bagaikan sambaran guntur di tengah hari bolong Dia memang sangat mencintainya Tapi wataknya yang aneh telah mengendalikan kesemuanya itu Mendadak saja perempuan itu Mi memperdengarkan suara tertawa aneh yang tajam Seram dan amat mi mekihkan telinga Suara tertawanya itu penuh mengandung kesedihan yang mi milukan hati Seperti ibu yang menangis kematian anaknya Seperti juga jeritan monyet di selat umusia Mi milukan, mengharukan dan sanggup Mi membuat setiap orang turut mengucurkan aim sinyur mata Mendadak ia berhenti tertawa Setelah itu dengan wajah sedingin es seng simci yang li hoa soat kun berkata dingin Apakah manusia yang tidak berperasa am itu berpesan kepadamu Agar datang untuk memenuhi janjinya yang diucapkan pada 50 tahun berselang tidakkah Tidak sahutku si hang cepat Harap lo ciampu jangan salah paham Suhuku bilang dia sangat mencintaimu Ucapan mana kembali disambut oleh seng simci yang li hoa soat kun Dengan gelak tertawa yang menyeramkan Betul-betul seorang manusia yang tak punya liang sim Tampaknya dia pun berhasil mendidik seorang murid yang tak punya liang sim Juga seperti kau, HMM Bagaimana keadaan im nyancu sekarang? Cepat katakan Kalau tidak, aku akan segera membinasakan dirimu Sejak tahu kalau perempuan ini adalah calon gurunya Terhadap bentakan maupun umpatan dari perempuan tersebut Boleh dibilang ia tidak mengambil peduli Selain itu dia juga tahu kalau wataknya yang aneh Sebagian besar timbul akibat patah hati yang dialaminya dulu Dalam hal ini, Suhunya pernah mengutarakan perasaan menyesal yang mendalam Bahkan menjelang ajalnya dia masih sempat berpesan Agar ia jangan kelewat berbuat kasar hingga melukai hatinya lagi Maka setelah mendengar perkataan itu Ku si hang berkata dengan perasaan sedih Hoa Chiam Pual, Imoai sudah terkena racun cabul orang jahat Enam hari lagi jiwanya akan melayang racun apakah itu? Cepat katakan bentak Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun dengan suara keras Agak mi merah paras mukaku si hang sahutnya sedikit tergagap Obat itu adalah, sesungguhnya dia merasa malu untuk mengucapkan HL yang sebenarnya Dengan perasaan gelisah, Seng Sim Cian Li Ho Soat Kun mendesak lebih jauh Obat apa ayo katakan cepatku si hang tahu bahwa obat tersebut harus diberitahukan dengan secepatnya Terpaksa dia pun berkata, obat beracun itu adalah Im Hue E Si Hun Wan apa? Im Hue E Si Hun Wan jerit Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun dengan perasaan kaget Ya, dia kena dipakai S Aminu Moba tersebut oleh U Kau Chu dari Bansia Kau Yakni si pedang ular parak Ciu Heng Tian jadi kalau begitu antara kau dengan dia Ku Si Hang mengerti apa yang dimakut oleh perempuan tersebut Maka, jawabnya cepat dengan suara lantang Adik Im menaruh Budi kebaikan kepadaku Tentu saja aku pun tak dapat berpeluk tangan bela kami Biarkan dia mati Tak usah khawatir lo Cian Pual Aku bukan seorang yang melupakan Budi Aku bertekad akan bertanggung jawab atas perbuatanku ini Tadi, Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun masih merasa khawatir Apabila keperawanan Im Yan Chu terjatuh ke tangan orang lain Legalah hatinya setelah mendengar pengakuan dari pemuda tersebut Akan tetapi dia pun menahan napas lagi dengan amat sedihnya Karena dia tahu Pil Im Hue Si Hun Wan itu terlampau jahat Dia sendiri pun tidak berkeyakinan dapat memunahkan pengaruh dari racun tersebut Mendadak Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun tertawa dingin Kemudian serunya dengan ada menyeramkan Betul-betul seorang lelaki tak kenal Budi yang pandai Minggu Jukrayu Kalau kau mengatakan Ming cintai dia Mengapa kau masih menyebut nama Kang Cinsin? Siapakah dia? Ternyata sewaktu Ku Si Hun selesai membaca surat tersebut Dan sedang termenung sambil melamun tadi Secara diambia M. Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun Sudah menyelinap datang di belakang tubuhnya Oleh sebab itu semua tindak tanduk maupun ucapannya dapat didengar olehnya dengan amat jelos Mendengar ucapan tersebut Paras muka Ku Si Hun berubah hebat Lalu sahutnya agak tergagap Kang Cinsin itu seorang yang ku cintai Dia adalah gadis yang pertama kali ku cintai Sayang nasibnya terlampau menyedihkan Tidak menanti pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun telah menukas dengan suara yang keras Kau lelaki tak berperasaan Apakah kau anggap lantaran dia sudah tak ada harapan lagi untuk ditolong Maka setelah merenggut kehormatannya Sekarang hendak mengejar perempuan lain Tadi kau masih bilang akan bertanggung jawab? HMMM, selama ini lo nih lo tidak akan membiarkan manusia macam em kau untuk hidup lebih jauh Lo ciampu harap kau bersedia untuk mempercayai aku Aku bukan manusia seperti itu Karena aku tak mampu untuk memunahkan racun emwe si Hunwan yang bersarang dalam em tubuhnya Maka aku baru lari ke sana kemari sambil berusaha untuk mencari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu Apakah racun emwe si Huntan yang diidapnya baru kambuh satu kali YAA Tengah hari tadi baru kambuh sekali Apakah lo ciampu dapat menyembuhkan penyakit itu Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun segera tertawa dingin Bisa ditolong atau tidak? Apa sangkut pautnya dengan dirimu? Heeh, 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 toh kau lebih senang jika dia bisa sekalian mampus bukan? Hoa lo ciampu harap, apakah kau benar-benar begitu tak percaya dengan diriku? Tak usah banyak bicara lagi Bentak Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun dengan gusar Cepat serahkan dia kepadaku Untuk sementara waktu lo ni lo akan mengampuni selembar nyawamu untuk malam ini Ku si Hang menghela napas sedih ARAAAI Hoa Ciampual, Im Nyancu sudah menjadi istriku Bila kau tidak yakin bisa menyembuhkan lukanya Aku tak akan membiarkan kau untuk membotongnya mendengar ucapan mana Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun segera tertawa seram Heeh, 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 siapa bilang kalau murid kesayanganku ini adalah istrimu Malah em ini tampaknya lo ni lo harus memberi pelajaran sebaik-baiknya kepada mu Hoa Ciampual Harapka sudi mi mandang di atas wajah guruku untuk mengijankan mu Ampu Memi bawahnya mencari penyembuhan pintaku si Hang dengan merengk Sekala lagi Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun tertawa seram Heeh, 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 kau si bocah keparat Betul-betul tak tahu diri, guru setanmu itu adalah musuh besarku yang paling ku benci Kini dia sudah mampus Maka aku hendak kami buat perhitungan lebih dulu denganmu Kemudian baru pergi menghancur lumatkan tulang belulangnya Hoa Lociampual, kau benar-benar tak berperasaan Padahal sebelum ajalnya suhu masih mi imperlihatkan rasa cintanya yang begitu mendalaem terhadap dirimu Mendadak paras muka Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun berubah hebat Tanyanya cepat, apa yang telah dikatakan gurumu menjelang saat ajalnya? Suhu Boampu berpesan, apabila bertemu denganmu di kemudian hari Aku harus menyampaikan perasaannya kepadamu Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun mendengus dingin HMMM, coba kau katakan ku si Hang bukan seorang bocah bodoh Sudah barang tentu dia pun tahu kalau perempuan ini masih menaruh perasaan cinta terhadap gurunya Maka dengan suara lantang dia berkata Suhu bilang, dia menyesal sekali atas perbuatannya dulu Ia tidak seharusnya melukai hatimu di masa itu Tapi sayang ajalnya sudah semakin dekat Sehingga tak dapat menyampaikan rasa menyesalnya kepadamu Agar kau menjatuhkan hukuman yang setimpal kepadanya Tapi dia pun bilang, seandainya kau masih teringat dengan sakit hatimu di masa lalu Dan bertekad hendak mim balas denda M Tulang belulangnya masih berada dalam M Kudil Kuno Sihun Bio Setiap saat kau boleh menghukum tulang belulangnya dan dia tak pernah akan mendenda M Akhirnya dia pun berpesan, kalau semasa masih hidupnya dulu ia tak dapat menerima cintamu Tapi setelah berada di ala M Baka, dia masih tetap akan mencintaimu Selalu mendoakan agar bahagia Moga-moga di dalam M Penitisan yang akan datang Ia dapat merasakan kehidupan yang berbahagia Dengan K sebagai suami istri yang saling mencintai Paras muka Seng Sim Cian Li masih tetap sedingin es Dan sama sekali tak berperasaan Padahal hatinya sudah ditusuk-tusuk oleh ucapan tersebut Sehingga berlubang-lubang Hatinya kini sudah berlumuran darah kental yang leleh dan menodai seluruh perasaannya Kesedihan yang terpendam dalam M hati Betul-betul merupakan suatu penderitaan yang mendala M Walaupun di masa lampau dia harus merasakan penderitaan dan siksaan batin Akibat rasa cinta dan bencinya yang bercampur aduk Tapi setelah mendengar perkataan itu Dia bersedia untuk memaafkan kesalahannya Tapi sifatnya yang aneh serta jiwanya yang sempit Membuat dia mengendalikan perasaan mana Ketika dilihatnya perempuan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh perkataannya Maka ujarnya lebih jauh Hoa Chiam Pual Aku tahu kalau perkataan itu semua diucapkan oleh suhu dari lubuk hatinya Orang bilang burung yang hampir mati akan berpekek pilu Orang yang akan mati mengucapkan perkataan yang bajik Apalagi pada waktu itu suhuku diliputi kesedihan rasa menyesal menghiasi wajahnya Segala sesuatunya itu tak terlukiskan dengan perkataan apapun jua Dia orang tua pun berpesan kepadaku Harap kau bisa membantunya untuk membalas denda M Tapi dia pun tahu bahwa kau tak akan mengabulkan Oleh sebab itu pada akhirnya dia hanya minta kepadamu Agar sudi menerimaku sebagai muridmu Dan mempelajari ilmu Hei Jin Chiang Mendadak paras muka Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun berubah hebat Bentaknya keras-keras Kau si bajingan laknek Tak nyana kalau kau pun mempelajari juga kelicikan dari gurumu itu Kau, cepat kau pergi dari sini Malah em ini lonio tak ingin mimunuhmu Didengar dari nada suaranya yang gemetar Jelas sekali betapa bergolaknya perasaan perempuan itu kini Dengan setengah mimohon kembaliku si hang berkata Ho Chiang Pue, musuh besar guruku dan musuh besarku Hanya bisa ditaklukkan oleh ilmu Hei Jin Chiang Kau mohon kepadamu sedila kau wariskan kepandayan itu Kepadaku ternyata Seng Sim Cian Li Hoa Soat Kun waktu itu sudah menaruh salah paham lagi terhadap Bun Ji Kuan Su Dia menganggap orang itu tidak benar-benar menyesal Melainkan hanya berpikir demi kepentingan sendiri Itulah sebabnya dia sengaja mengucapkan kata-kata semaca M itu agar hatinya menjadi terharu Perlu diketahui, bila seseorang sudah menaruh perasaan cinta dan benci terhadap orang lain Seringkali dia menaruh semaca M perasaan tak percaya terhadap perkataan dari kekasihnya Apalagi watak Bun Ji Kuan Su begitu dingin terhadap cintanya Maka setelah Ku Si Hang menyingkap kalau ia diminta mewariskan ilmu Hei Jin Chiang yang telah didalami dan diselami selama lima puluhan tahun itu Tak bisa dihindari lagi timbulannya perasaan curiga dalam hati kecilnya Dengan suara keras sengsimcian lihoa soat kun mi bentak nyaring Manusia lakna, mengapa kau tidak segera pergi? Kalau kau tidak angkat kaki, jangan salahkan jika aku menghancurlumatkan pula tulang belulangmu sehingga harus menjadi bubur Buru-buruku Si Hang merogoh kedalayan sakunya dan mengeluarkan sebuah bungkusan yang diletakkan di atas perut Imian Chu Ketika bungkusan itu dibuka, ternyata isinya hanya sepotong kutungan pedang Di bawah cahaya sinar rembulan dan bintang, nampak kutungan pedang itu masih memancarkan cahaya tajam Dengan suara lantang kembaliku Si Hang berkata Hoalo Chiam Pua, bila kau tidak percaya dengan suhuku, coba kau lihat Inilah kutungan pedang pada lima puluh tahun berselang Sampai sekarang dia menyimpannya dengan teliti Sebelum mati dia serahkan kutungan pedang itu kepadaku sambil berpesan Dulu dia telah mematahkan pedangmu Maka aku diperintahkan untuk menyambung kembali pedang tersebut hingga utuh kembali Agar bisa mengurangi rasa sedihmu dahulu Dalam sekilas pandangan saja Seng Sim Cian Li Hoa Soatkun Sudah dapat mengenali kembali kutungan pedang itu sebagai miliknya Rasa dendam dan amarahnya yang terpendam selama banyak tahun Segera berkobar kembali Selapis cahaya hijau kebiru-biruan segera menyelimuti wajahnya Serem tetan cahaya yang tajam dan penuh hawa pembunuhan pun Segera mencorong keluar dari balik matanya Dia mendungakan kepalanya lho tertawa seram Mendadak tubuhnya menerjang kehadapan ku Si Hang Lalu telapak tangan kanannya secepat kilat ditekan ke atas dada anak muda tersebut Sementara tangannya yang kiri dengan cepat menyambar ketubuh Im Nyan Chu yang berada dalam bupungan anak muda itu Mimpi pun ku Si Hang tidakkah menyangka kalau hoa soatkun bakal turun tangan sedemikian kejinya terhadap dia Belum sempat ingatan untuk menghindar lewat dala em benaknya Tau-tau dadanya sudah terasa sakit sekali Seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya menjadi punah hingga tak berbekas Im Nyan Chu yang berada di tangannya pun tahu-tau sudah tidak berada lagi di dala em pelukannya Kembah berkumandang suara gelaka tertawa panjang yang mimilukan hati Seperti kuntilanaka saling mengikik di tengah mala em buta Sengsimcian liho asoatkun sambil mimbopong tubuh Im Nyan Chu sudah miluncur ke depan secepat sambaran kilat Menanti kekuatan yang dimiliki ku Si Hang telah pulih kembali Dia baru berteriak keras Hoa Chiam Pual, kau hendakah kemana? Mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara seruan sedih yang mimbawa nada kepiluan Bocah cilik Bila lonilota dapat menyelamatkan jiwanya Aku pasti akan datang lagi untuk mencari dirimu Suara itu berasal dari tempat kejauhan sana dan menggema tiba dengan tajamnya Setelah itu suasana pulih kembali Dala em keheningan yang menyeramkan dan menggidikan hati Ditambah pula di atas tanah mim bujir dua sosok mayat dari pelindung hukum Bansiakau Tanpa disadari telah minambah seram dan ngerinya suasana di situ Menyaksikan kesemuanya itu Ku Si Hang hanya bisa mim perdengarkan suara laan napas panjang yang mimedihkan hati Perasaannya sekarang adalah hampa, kosong dan tak tahu apa yang harus diperbuat Dia memandang ke angkasa menyaksikan awan yang berkuntum-kuntum di langit Mendadak dari ujung langit Mie leset lewat setitik cahaya bintang Dengan perasaan bergetar keras Dia segera berpikir Lebih baik aku mencari wanita kerudung warna-warni lebih dulu Coba ku lihat apakah dia mampu untuk menyembuhkan keracunan akibat Im Hue Si Hun Wan Sekalian aku menyelidiki apakah dia adalah Keng Cien Sin dari Istana Hwanan Mokiongila M Hei yang sudah mati atau bukan Jika dia bukan Keng Cien Sin atau tak dapat menyembuhkan keracunan dari Im Yan Chu Aku akan mencari rumput Im Chu Chau tersebut sambil beradu nasib Siapa tahu kalau ucapan dari murid murtad Tibok Sin Kia M Chu Pok adalah ucapan yang sebenarnya dengan cepat sekali Ku Si Hang mengambil keputusan Lalu dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran petir dia Mi lesat menuju ke arah punca kat tebing yang berlapis-lapis di sebelah kiri sana Kurang lebih seperminum teh kemudian Ku Si Hang telah Mi masuki tanah perbukitan tersebut Kemudian berhenti di sebuah lembah dan mulai Mi perhatikan keadaan di sekeliling sana dengan pandangan tajam Tapi suasana di situ amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Angin malah yang berhembus kencang mendatangkan perasaan diingin bagi siapapun yang merasakannya Bayangan pepohonan yang memanjang di tanah seolah-olah cakar setan yang siap mencengkeram setiap orang yang datang untuk menghantar kematian Mendadak Suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang datang dari puncak bukit di sebelah kiri sana Ku Si Hang segera mendongakkan kepala dan menghala napas panjang Kemudian sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara jeritan tadi Berhubung selama berapa waktu belakangan ini dia harus merasakan empat kali siksaan dari ilmu beracun Hal mana membuat hawa darah T.L.Yong Hiat P.O.O. yang terpendam dalam tubuhnya serta tenaga murni dari bunji koan selama ratusan tahun menjadi melumer dan bercampur dengan hawa murninya Kesemuanya itu tanpa terasa telah menembah ketangguhan tenaga dalamnya Tampak tubuhnya bergerak secepat sambaran kilat, enteng seperti selembar kapas, setiap kali melompat puluhan kaki sudah dilalui tanpa terasa, kehebatannya benar-benar mengagumkan Kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya kini boleh dibilang tiada keduanya di kolong langit dewasa ini, mungkin Orang dalam dunia perselatan yang dimiliki ilmu meringankan tubuh seperti itu pun sulit untuk ditemukan Tentu saja diantaranya termasuk juga jago-jago lihai seperti sengsimcian liho asoat kun Perlu diketahui, ku si hangmi miliki bakat yang bagus, ditambah pula sudah pernah makan obat mestikapem bersih darah Hal ini membuat seluruh tubuhnya sudah berubah seolah-olah menjadi manusia lain Itulah sebabnya kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sudah tak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun Di bawah cahaya rembulan dan bintang, tampak dia berkelebat seperti sambaran petir, sebentar melompat sebentar turun Makin lama semakin cepat, sepasang kakinya bagaikan tidak menelem pel di atas permukaan tanah saja Dengan kecepatan yang luar biasa tubuhnya mi luncur terus ke arah depan Dalam waktu singkat ku si hang sudah tiba di depan sebuah selat yang sempit, kecilah sorot matanya dialihkan ke depan Dilihatnya, seluruh selat sudah dipenuhi oleh bayangan manusia, bahkan di setiap-setiap sudut dan tempat kegelapan pun Seakan-akan berkumpul bayangan manusia adalah em kelompok demi kelompok Menyaksikan hal itu, ku si hang segera berpikir, tampaknya orang-orang itu adalah kawanan jago lihai dari berbagai daerah di dunia persilatan Mereka datang berkumpul mungkin saja dikarenakan kitab pusaka serta mutiara sakti Tian Hong Im yang sincu milik manusia berkerudung warna-warni itu Tapi mengapa ada juga sekelompak manusia yang cuma mendekam saja tak berkutik di sini Berpikir sampai di situ, dia lantas mengalihkan pandangan matanya ke arah lembah sempit tersebut Tak tahan dia segera mi muji Benar-benar sebuah lembah Ye Ucuwi Kok yang indah menawan hati Lembah Ye Ucuwi Kok dikelilingi oleh bukit yang tinggi dari tiga bagian Pekohonan tumbuh dengan suburnya Batuan cadas berserakan di mana-mana Dengan sebuah air terjun yang amat besar Kabut tebal hampir menyelimuti seluruh permukaan lembah tersebut Di sebelah kanan air terjun Tampak sebuah bangunan loteng yang dibangun menempel pada dinding bukit Rumpu tebal tumbuh dengan suburnya di mana-mana Jembatan batu dengan pagar bambu, kolam teratai dengan aneka bunga Semuanya menembah keindahan tempat itu Ketika angin mala em berhembus silir-semilir, terendus bau harum bunga yang menyegarkan Di depan sana terdapat sebuah kolam berbentuk separuh rembulan yang luasnya Tiga kaki yang persis mengelilingi bangunan loteng tersebut Aneka bunga teratai tumbuh di tepi kolam Air yang jernih dengan riak yang kecil Membuat suasana di situ makin mempersonakan hati Tempat itu, tak malu disebut sebagai sorga dunia Di tengah-tengah kolam terdapat sebuah jembatan bambu berbentuk setengah busur Pada ujung jembatan terkapar bersosok-sosok mayat yang berserakan di mana-mana Mungkin orang-orang itu hendak menyerbu ke dalam jembatan bambu itu Tapi berhasil dibinasakan orang Kusi Hangmi mandang sekejap ke arah mayat-mayat yang berserakan di mana-mana Hatinya amat terkesiap Sebab sebagian besar dari mayat itu tewas dengan batok kepala yang hancur Dan isi benak yang berserakan di mana-mana Jumlahnya 3-40 orang lebih Pada saat inilah dia baru mengerti Apa sebabnya kawanan jago perselatan yang berada di sekeliling tempat itu Tak berani maju ke depan dan melakukan penyerbuan Suasana di dalayan bangunan berloteng itu amat pening Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Lembah sempit yang penuh diliputi suasana seram ini Seakan-akan telah dilapisi oleh hawa pembunuhan yang membuat hati orang merasa amat bergidik Kusi Hang merasa terkejut bercampur tercengang Empat penjuru sekeliling bangunan loteng itu sama sekali Tak na MPAK seorang manusia pun yang melakukan penjagaan Tapi anehnya mengapa kawanan jago perselatan itu tak seorang pun yang berani melakukan tindakan secara gegabah Di saat Kusi Hang masih merasa terkejut bercampur keheranan itulah Mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dan mendekati tempatnya berdiri Kusi Hang memiliki tenaga adalah M yang sempurna dengan ilmu silat yang amat tinggi Pendengarannya tajam sekali Begitu mendengar suara gisingan Dia segera tahu kalau ada orang yang secara diam dia M mengampirinya Dengan suatu gerakan cepat dia segera membalikan badan Sorot matanya dengan memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati segera menyapu ke arah depan Seorang manusia aneh berbaju hitam yang mengenakan topeng berwarna-warni berdiri kaku di hadapannya Orang itu na MPAK berwajah aneh, jelek dan amat tak sedap dipandang Sewaktu ia menyaksikan Kusi Hang membalikan tubuhnya dengan kecepatan tinggi Dari balik matanya segera memancar keluar serentetan cahaya kaget bercampur tercengang Manusia aneh itu tidak asing buat Kusi Hang Sebab dia pernah berjumpa dengan manusia aneh berkerudung itu setahun berselang Ketika dia baru keluar dari kudil kuno setelah mimper oleh pelajaran ilmu silat dari Bun Ji Kuan Su Orang ini tak lain adalah salah satu di antara dua murid murtad dari Bun Ji Kuan Su yakni Kemajuan ilmu silat yang kau peroleh belakangan ini sungguh pesat sekali Ilmu silat yang dimiliki Kusi Hang saat ini memang terhitung nomor wahid di kolong langit dewasa ini Tentu saja dia tak perlu takut lagi untuk menghadapi manusia aneh berkerudung tersebut Sekulung senyuman yang amat dingin segera tersungging di ujung bibirnya Lalu berkata, mana, mana, setahun kita berpisah tentunya kau baik-baik bukan? Mengapa wajahmu masih saja mengenakan topeng kulit manusia? Apakah kau khawatir wajah aslimu ketahuan orang Jian Hun Kim Kya M. Tupak Kim tertawa seram? Heeh, 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 benar, benar sekali, wajahku memang jelek dan khawatir ketahuan orang HMMM Apakah kedatanganmu malah M ini hendak mincari gara-gara dengan aku orang Siku kembaliku Sihang mendengus dingin? Jian Hun Kim Kya M. Tupak Kim tertawa ringan Tidak kau berani, tidak berani, oleh karena kulihat kau hanya berdiri kaku di sini dan khawatir kau disergap orang Maka aku datang memberi peringatan untukmu Maksud baik anda biarku terima di hati saja jawabku Sihang ketus dan dingin Mendadak Jian Hun Kim Kya M. Tupak Kim bertanya Saudaraku, apa kedatanganmu disebabkan benda mestika dari perguruan hiatmu pun? Karena apa pula kau datang kemariku Sihang balik bertanya dengan ketus Jian Hun Kim Kya M. Tupak Kim segera tertawa tergelak Haaah, 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 kalau begitu sama-sama, sama-sama, kalau toh kedatanganmu disebabkan benda mestika tersebut Dan kini semuanya sudah berada di depan mata Mengapa kalian belum juga turun tangan? Heeh, 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 apa sih salahnya membiarkan orang lain turun tangan lebih duluan? Bagaimana dengan kau? Tentu saja ku Sihang tahu kalau orang ini pun dibikin keder oleh banyaknya mayat yang bergeletakan di atas tanah Dan bagi orang ini tampaknya licin dan banyak akal, ilmu silatnya pun amat lihai, ia tak sering menyerempet bahaya demi orang lain Maka dengan suara menyindir ku Sihang menjengek Wah, haaah, kalau begitu kau benar-benar berjiwa besar, kalau aku, HMM, akan ku tunggu sampai semua orang pada mampus Kemudian aku orang Siku baru menjadi nelayan yang beruntung Cuma pada akhirnya toh masih ada aku seorang akan saling berebut dengan muku Sihang menjengek dingin HMM, tak ada salahnya bagi aku orang Siku untuk menghabisi dirimu lebih dulu Jian Hun Kim Chiang Tupak Kim segera tertawa dingin Mana, mana, aku ingin sekali menyaksikan kemajuan yang berhasil kau capai dalayan setahun ini Ingin ku ketahui seberapa jauhkah kemajuan yang kau peroleh dalayan milmu silatmu sehingga sikapmu sombong dan tak kabur Bagus sekali ku Sihang tertawa, aku orang Siku tak akan membuat kecewanya orang Sembari berkata, mendadak dia mengayunkan telapak tangannya Mi lancarkan sebuah pukulan, segulung angin tajam yang amat dingin dengan cepat Mi luncur ke depan Saudaraku, tampaknya tenaga pukulanmu benar-benar sudah memperoleh kemajuan yang pesat Jian Hun Kim Chiang Tupak Kim sambil tertawa dingin Dia pun mengebaskan ujung bajunya untuk mim bendung datangnya ancaman Diiringi benturan nyaring, pukulan dasyat dari ku Sihang telah berhasil dipunahkan olehnya dengan mudah HMM, aku baru memakai tenaga sebesar tiga bagian saja Ayo sambutlah sebuah pukulanku sekali lagi jengek ku Sihang dengan suara amat sinis Sembari berkata, ku Sihang mengayunkan kembali telapak tangan kirinya dengan jurus serangan yang sama sekali tak berubah Mendadak terasa getaran yang amat keras, kemudian menyusul munculnya segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menerjang ke depan Jian Hun Kim Chiang Tupak Kim tertawa seram Heeh, 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 pukulan ini pun tak akan mampu berbuat apa-apa atas diriku Walaupun dia berkata demikian, akan tetapi sepasang telapak tangannya digetarkan sebanyak tiga kali sebelum berhasil dimunahkan tenaga pukulan tersebut Ku Sihang tertawa ringan Serangan ku barusan hanya menggunakan tenaga sebesar lima bagian saja Berikut ini akan ku pakai tenaga sebesar delapan bagian dan ku paksa kau untuk mundur dengan sempoyongan Terima kasih telah menonton!